Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube KandaData. Kali ini KandaData akan membahas mengenai kisih-kisih pertanyaan dan jawaban seminar proposal atau semproskripsi. Sebelum memulai video, teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk kisih-kisih pertanyaan dan jawaban pada seminar proposal, yang pertama, ini adalah pertanyaan yang sering keluar pada semprosk, yaitu yang pertama, mengapa Anda memilih judul penelitian ini? Ketika dihadapkan pada soal atau pertanyaan seperti ini, kita perlu menghubungkan dengan tujuan penelitian Anda. Dan tujuan penelitian ini sangat erat berkaitan dengan research question atau pertanyaan penelitian. Dan pertanyaan penelitian ini adalah hasil perumusan dari perumusan masalah. Jadi kemukakan perumusan masalah Anda, kemudian sampai muncul pertanyaan pertanyaan penelitian dan tujuan sehingga terpilihlah judul penelitian ini. Itu tips paling sederhana. Jadi kita perlu mengarahkan ke situ. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, pertanyaan sering muncul adalah, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Nah, kalau untuk strategi menjawab pertanyaan nomor dua, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Jadi kita perlu mengeksplore hal-hal yang menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi yang pertama, kita kaitkan dengan latar belakang utama penelitian ini dilakukan apa. Kemudian kita kaitkan juga dengan masalah, masalahnya apa. Sehingga dari masalah tersebut, dengan latar belakang tadi kita kaitkan sehingga dibutuhkan penelitian yang memiliki urgensi yang tinggi. Sehingga dapat kita kerucutkan penelitian ini penting untuk dilakukan saat ini. Jadi kita arahkan latar belakang, kaitkan dengan masalah, sehingga nanti keluar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Itu strategi yang nomor dua. Kemudian pertanyaan apa lagi yang sering muncul? Nomor tiga, di sini apa landasan teori yang Anda pakai dalam penelitian ini? Tentunya landasan teori ini penting, karena di bidang pendidikan, baik disiplin ilmu apapun, ini memiliki landasan teori. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita perlu berlandaskan teori. Jadi di situ ada kerangka pemikiran teoritis yang kita jadikan sebagai dasar berpijak penelitian kita. Jadi dalam penelitian kita, kita bisa saja membuktikan sebuah teori atau menggunakan teori untuk dasar menganalisis fenomena permasalahan yang ada. Intinya, jadi landasan teori harus tepat, dan ini ada landasan teorinya. Ini perlu dihubungkan dengan kerangka pemikiran teoritis dalam proposal Anda. Jadi itu harus secara umum, itu harus dikuasai. Kemudian pertanyaan apa selanjutnya? Yang keempat, jelaskan bagaimana cara Anda memperoleh data. Ini penting karena Anda adalah melakukan seminar usulan penelitian atau seminar proposal. Jadi meskipun Anda belum ke lapangan, atau belum memperoleh data, belum mengambil data, Anda harus paham betul bagaimana cara Anda memperoleh data. Misalkan dalam bidang ekonomi, apakah datanya menggunakan data primer atau data sekunder? Kalau data primer, misalkan kita harus melakukan survei, menggunakan kuesioner. Kemudian, kalau data sekunder, misalkan bagaimana cara memperoleh datanya? Apakah dengan cara menghubungi kepenyedia datanya? Dicek dulu. Kalau untuk data sekunder, kita harus mencek dulu kepastian datanya harus ada. Jangan sampai kita dengan pede melakukan spesifikasi variable, ternyata kita tidak mengecek datanya setelah kita seminar. Seminar, ternyata pas di lapangan kita mengambil data, ternyata tidak bisa didapatkan. Begitupun dengan data primer, itu juga harus hati-hati. Ini contohnya. Kemudian kalau di riset-riset yang eksperimental, juga kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan analisisnya, tahapan-tahapan percobaannya, dan sebagainya. Ini penting dikuasai. Jadi ini untuk menjawab nomor empat ini, ini ada di bab tiga, di metodologi. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk di video kali ini, yang akan kita berikan kisih-kisih pertanyaan dan jawaban seminar proposal. Jelaskan alat analisis yang Anda gunakan dalam penelitian. Ini penting ya. Karena alat analisis ini akan digunakan untuk menjawab tujuan. Jadi setiap tujuan itu memiliki alat analisis. Bisa saja analisis deskriptif, atau bisa menggunakan analisis tertentu. Misalkan regresi, atau analisis apapun, sistem dinamik, dan sebagainya. Misalkan kita menggunakan analisis regresi, jadi kita harus kuasai betul. Ketika pemimbing, penguji, menanyakan alat analisisnya, kita harus setidaknya konsep utama dari alat analisisnya, kita sudah paham. Jangan sampai kita sudah seminar proposal, ternyata kita alat analisisnya masih ngawang-ngawang, masih belum jelas mau pakai apa, dan kita tidak tahu sama sekali. Jadi sebelum seminar proposal, harus paham betul. Alat analisisnya apa, kemudian nanti outputnya seperti apa dalam bayangannya. Sehingga nanti pas penelitian itu akan lancar. Ya demikian ada lima hal, lima pertanyaan yang sering muncul dalam seminar proposal atau semproskripsi. Saya doakan semoga teman-teman yang akan melakukan seminar proposal diberikan kelancaran dan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji maupun dari pemimbing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.